Istilah dalam politik tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan pemirsa. Nah apakah itu benar pemirsa? Yang gak tahu itu mungkin bisa dijawab dari realita-realita terjadi, bahkan juga kontestasi yang memanas, tapi usai kontestasi, rujuk lagi, romantis lagi, itulah yang kita bahas. Mengingat siang hari ini ada pertemuan yang luar biasa, kita tidak tahu apakah bersejarah atau tidak ya antara Ketum Partai Nasdem, Surya Paloh, dengan Prabowo Subianto. Ayo kita bahas di malam hari ini. Di Studio TV One sudah hadir pengamat politik kita Mas Nyarwi Ahmad. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Nyarwi. Selamat malam, Waalaikumsalam. Lewat sambungan Zoom saya akan menyapa dua narasumber kita, yakni adalah Mas Hermawita Slip, Sekjian Partai Nasdem, dan juga Bang Daniel Azar Simanjuntak, Jubir Prabowo Subianto. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke, saya pertama kali ingin ke Sekjian Partai Nasdem terlebih dahulu pastinya. Mas Hermawita Slip, boleh dong diceritakan. Tapi jangan diceritakan apa yang disampaikan kepada rekan media, tapi mungkin dibalik-balik layar. Ngomongin apa ya Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo ketika bertemu dua mata gitu. Apakah membicarakan mengenai kontestasi yang kemarin sempat memanas, rencana ke depan berkoalisi, Mas Hermawita Slip? Ya, jadi pertemuan tadi itu tidak ada pertemuan empat mata. Pertemuan tadi itu Pak Prabowo didampingi oleh beberapa pengurus teras Gerindra dan Pak Surya, kami dampingi enam orang. Jadi pertemuannya terbuka, cair. Kalau tadi dikatakan tidak ada teman yang abadi, saya kira pertemanan Pak Surya Paloh dan Pak Prabowo itu justru bisa dikatakan pertemanan abadi. Tadi keduanya menceritakan mereka sudah bersahabat empat puluh tahun. Saya masih ingat tahun lalu ketika kami ke Embalang, Pak Prabowo itu kan, dia semangat dia itu kan rekonsiliatif selalu mengajak. Dia juga waktu itu mengajak, mengajak Nasdaq bergabung dengan Gerindra. Waktu itu Pak Surya mengatakan, kita sudah berteman empat puluh tahun, kita sudah memilih jalan masing-masing, biar saja ini terjadi, kita berkompetisi, setelah kompetisi selesai nanti kita menyambung kembali silaturahmi. Dan saya kira pertemuan tadi menjawab pernyataan Pak Surya Paloh ketika kami ke Embalang. Tadi Pak Prabowo banyak bercerita tentang betapa capek dan melelahkan demokrasi ini, betapa prospek Indonesia sebagai negara besar itu terbuka luas, asal ada beberapa saran yang beliau kemukakan, tapi satu saran yang tadi beliau tekankan berulang-ulang adalah ada persatuan diantara elit. Beliau memberi beberapa contoh Kongo dengan kekayaan alam yang berlimpah, akhirnya menjadi negara miskin karena elitnya berkelahi terus dan seterusnya. Jadi inti tadi yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo dalam silaturahmi itu adalah betapa pentingnya persatuan, betapa pentingnya silaturahmi diantara pemimpin. Dan itu dijawab oleh Pak Surya Paloh memang semangatnya sama. Pak Surya Paloh juga senantiasa selalu mengembangkan apa yang disebut, apa yang kami sebut disini sebagai silaturahmi kebangsaan. Jadi pertemuan tadi itu mempertahankan kembali dua hati yang selama setahun ini bukan berpisah, tapi merenggang karena kompetisi. Setelah kompetisi kita bersilaturahmi kembali. Tidak ada hal-hal yang positif, yang spesifik, yang dibicarakan, tapi lebih kepada hal-hal yang umum. Tadi juga di kompensi pers juga sebagian pembicaraan yang di atas itu diulang kembali karena kepintaran para media menggali pernyataan-pernyataan dari keduanya. Saya kira demikian sebentar. Sekarang saya ke Bang Daniel. Bang Daniel sudah dapat komentar tidak sih pendapat Pak Prabowo dari momen pertemuan malam hari ini. Puas tidak? Kok saya, kalau saya ya ditanya, kok sedikit si Cewa tidak ada pertemuan pat mata? Apakah ini pertemuan formalitas belaka dijamu dengan baik oleh Pak Surya Paloh atau bagaimana? Jadi, Cak begini, saya sekaligus menggeser adikium yang Caca gunakan tadi tidak ada teman abadi dalam politik. Dalam politik Indonesia yang khas, kalau Pak Prabowo selalu menggunakan kata bahwasannya Indonesia itu punya khasan politik sendiri. Jadi, sejatinya dalam politik, dalam kompetisi politik di Indonesia itu semuanya kawan, semuanya teman. Kalau anak lupuk pakam bilang, bekawannya kita semuanya. Jadi, kemudian pada saatnya kita berkompetisi, ada saatnya kemudian kita bersanding kembali, bekerja bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Dan komitmen itu yang digunakan oleh Pak Prabowo dalam hal ini. Oleh sebab itulah, Pak Prabowo selalu dalam posisi, dalam saat kompetisi, kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk bangsa dan negara atau dalam bahasa agama pasta, Bikul Pairan. Nah, ketika selesai berkompetisi, kita harus bekerja sama. Bekerja sama dalam konteks seperti apa? Kita bersepakat apakah bersama-sama di dalam pemerintahan atau kemudian salah satunya membantu di luar pemerintahan. Misalnya, sebagai watchdog, sebagai orang yang terus mengawasi kerja pemerintahan. Nah, dalam konteks Pak Prabowo dan Pak Suryapolo atau yang lebih luas, Gerindra dan Nasdem, dari banyak-banyak pertemuan yang sudah dilakukan sebelum Pilpres dan Pilek yang dibicarakan selalu itu. Artinya, kita bersepakat untuk mendorong Indonesia lebih maju. Nah, kemudian kita bersepakat bahwasannya Pak Suryapolo, Nasdem, kemudian belum bisa bersama dalam satu kerjasama politik yang kita sebut sekualisi Indonesia Maju. Ya, silahkan. Nah, tetapi itu tidak bermakna kemudian kita bermusuhan. Atau rivalitas itu kita maknain sebagai perlombaan untuk mencari formulasi yang baik. Nah, terkait dengan pembicaraan-pembicaraan yang praksis. Ya, praksis misalnya kan Caca tentu berharap ada jawaban. Apa sih deal-deal politik dan sebagainya? Ya, tentu kalau kemudian nanti Pak Suryapolo dan Pak Prabowo bersepakat misalnya, di dalam satu pemerintahan tentu akan dibicarakan dengan baik-baik. Nah, apakah nanti bersepakat Nasdem di luar pemerintahan dan Gerindra bersama dengan partai yang lain bersama di dalam pemerintahan? Ya, tentu tetap dibicarakan dengan baik-baik pula. Nah, jadi apalagi tadi juga disebutkan oleh Bang Taslim, Pak Prabowo dan Pak Suryapolo ini punya hubungan yang sangat panjang dan lama sekali. Dua-duanya saling kenal. Kalau bahasa apa bisa bicara lu, gua, atau kalau aku, kau, dan sebagainya. Biasanya mereka bisa bicara dengan cair seperti itu, Cah. Jadi, kita berharap politik Indonesia itu secair itu dan sesupel itu dalam konteks hubungannya. Oke. Salahkah Mas Nyarwi ada giyum politik matakat tidak ada kawan atau lawan yang abadi? Jadi, momen seperti ini biasa kalau usai dari kontestasi politik pilpres begitu? Ya, karena kita kan melihat politik dari kacamata yang keras maka muncul ada giyum itu. Tapi yang dibicarakan oleh tadi, Bang Daniel Lazar maupun Pak Irmawi Taslim itu kan dari kacamata elit ya sebenarnya. Yang saya lihat ya, ini kalau katakanlah, ini kan kunjungan berbalas ya. Ketika Pak Suryapolo sebelumnya itu termasuk partai, Nasdem ini partai yang pertama kali menyatakan menerima, itu hasil beripis, ada empat pernyataan ya. Pilpres, Bilek, itu dari keputusan KPU diterima, kemudian bahkan ucapan selamat kepada Pak Prabowo Gibran sebagai pemenang. Saya kira itu sangat imresif di mata Pak Prabowo ya, sebagai sahabat lama juga ya di sana dan kemudian muncul kunjungan berbalas. Nah, ini menurut saya, apakah pertanyaannya ini menunjukkan gejala penguatan ke arah koalisi, artinya bergabung gitu ya. Indikasi itu ada, tetapi ini lebih kepada yang muncul di kita, sebagai orang yang melihat dari luar, itu adalah wujud koalisi narasi. Apa itu? Jadi kalau kita lihat kedekatan narasi dari Pak Prabowo maupun Pak Suryapolo itu terjadi. Ketika pertama yang ucapan ya, menerima dan memberikan ucapan selamat kepada Pak Prabowo, Pak Suryapolo itu mengatakan, pentingnya ya, persatuan di atas segalanya. Bahkan ada di dalam diskusi dengan wartawan itu, itu bahkan pun di atas angket sekalipun ada statement seperti itu. Nah, tadi juga saya lihat gitu ya, ucapan dari yang dipertegas oleh Pak Prabowo, tadi di highlight oleh Pak Hermawet Aslim, itu salah satunya adalah menekankan kenapa persatuan di lingkaran atau di kalangan elit itu dibutuhkan. Karena untuk mengawal ide-ide besar, bagaimana membangun bangsa ini, itu dibutuhkan semacam titik temu dari para elit itu. Nah, di sini tadi Bung Daniel menjelaskan apakah pertanyaannya itu dengan cara, ini kan masalah cara ya, apakah caranya adalah masuk dalam barisan pemerintahan eksekutif gitu, atau mengawal bersama-sama tidak harus masuk di sana, tetapi kemudian menjadi bagian dari check and balances di parlemen. Yang poin ini itu juga disampaikan oleh Pak Suryapolo ketika dalam konferensi PES memberikan selamat kepada Pak Prabowo Gibran di situ. Oke, sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Hermawet Aslim, karena di hari yang sama pertemuan Prabowo dengan Suryapolo, tapi juga hari ini buka puasa antara tim pemenangan Anies Amin di Nasdem Tower. Apa jangan-jangan Anies bertanya kepada partai Nasdem, jadi Nasdem keluar koalisi gabung kepada Prabowo Gibran? Saya nggak tahu, nanti saya akan tanya kepada Mas Hermawet Aslim usai jadah berikut.